Sehari setelah KPK melakukan pencekalan serta menetapkan sebagai tersangka terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga hembalam di Bogor, Jawa Perat. Jumat 7 November 2012, Andi Alifian Malarangeng mengadakan jumpa pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam jumpa persnya, Andi menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, Cili Tua. Sebelum melakukan jumpa pers, Andi terlebih dahulu menemui Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Budhoyono di Istana Negara. Saya telah mengadakan Presiden Bawah Presiden Republik Indonesia dan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri Pemuda. Yang mulai berlaku hari ini. Tadi, saya bertemu dengan Bapak Presiden SBE, bersama Bapak Presiden, dan juga dikampungi oleh Bapak Nengko Kesa dan Menteri SESKAP di kantor Presiden. Saya menjelaskan kepada beliau mengenai situasi yang terkait dengan saya, dan beliau mengambil penjelasan saya, serta menerima pengunduran diri tersebut. Setelah mengundurkan diri sebagai Menteri, Andi akan berkonsentrasi untuk menadari proses hukumnya hingga ke pengadilan. Selain Andi Malarangan yang ditelamkan sebagai tersangka, Adi Pungsu Andi Malarangan, Andi Zinfarni Malarangan, atau Coyal Malarangan, serta Kepala Divisi Bisnis Diplompen PT Adikarya, Muhammad Arif Taufiku Rahman juga dijaga keluar dari selama 6 bulan, guna kepentingan penyidikan. Andi Malarangan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 tentang tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan upaya memperkaya diri. Bersamaan pengunduran dirinya sebagai Menteri, Andi Malarangan juga mengajukan pengunduran diri dari pengurus Partai Demokrat. Baik terkait jabatannya sebagai sekretaris dan anggota pembina, maupun jabatannya sebagai sekretaris dan anggota pertimbangan tinggi. Terima kasih telah menonton!